Tapi tenang aja, di kita masih bagus dan tidak pucat sama sekali. Kalau kalian takut kayak, oh ini orange banget, oh tenang saja, ada versi lebih nude-nya, yaitu nomor 18, yang lagi aku pake sekarang. Link-nya udah aku taruh di bawah, kalian tinggal klik aja, gak perlu ribet-ribet cari, say. Hai semuanya, welcome, oh welcome back to my youtube channel. Aku Ratu Delia, dan gue kamu baru disini. Welcome! Di video kali ini, aku bakal review and swatches sesuai judul. Tapi banyak-banyak yang request, tapi sorry banget aku lupa buat videonya, dan sekarang aku langsung buatin. Aku punya 3 shades lengkap, jujur warnanya bagus semua, kalian gak bakal riset kalau aku pilih yang lagi aku pake. Tapi gak sih, aku pilih 2 terakhir sih. Menurut aku 2 terakhir, di mix juga bagus, sendirian juga bagus. Ini aku lagi pake yang terakhir, yaitu nomor 18. 18 tidak pucat, say, di kita. Kalau kalian takut kayak, oh ini orange banget, oh tenang saja. Ada versi lebih nude-nya, yaitu nomor 18, yang lagi aku pake sekarang. Linknya udah aku taruh di bawah, kalian tinggal klik aja, gak perlu ribet-ribet cari, say. Kita suka produk OMG, aku udah banyak juga review produk OMG. Apalagi foundationnya sih. Tapi yang terakhir yang OMG. Lip cream juga aku suka banget, dan aku personally, video yang ini adalah video favorit aku dari aku. Selain Hana Sui sama Maybelline Super Stay Matte Ink. Kalian kalau belum nonton OMG yang ini, coba tonton. Aku gak tau kenapa, aku suka banget video itu. Gak tau ya, gak tau kenapa. Tapi yaudah. Ini dia swatchesnya di tangan aku, dan yang bentuknya hati itu yang Maybelline Versatile ya. Jadi so far yang paling masuk, gak ada. Yang paling masuk mungkin shade 18. Iya, shade 18. Soalnya yang lain kurang mirip. Jadi itu, kalau kalian mau cari alternatif Maybelline Versatile, silahkan beli yang 18. Kita langsung aja ke swatchesnya. Sheet 16, Elegant. Kalau dia tuh warnanya nude yang pinkish brown, coklat pink gitu. Pink pale coklat gitu. Kayak gini finish-nya ngertikan kayak nude yang ada di dunia ini gitu loh. Kalau di aku, mungkin di kamera gak terlalu pucat. Tapi aslinya agak pucat guys. Soalnya nude kayak gini tuh biasanya bagusnya buat yang bibirnya gak gelap kayak aku. Bibir aku kan gelap dan pucat ya, Shay. Kelihatan ya, soalnya mataharinya sudah mau-menghilang. Kayak gini. Sekali lagi, ini dia shade 16, Elegant. Teman-teman, shade berikutnya. Shade 17, Queen. Oke. Aku tuh luka, lupa yang warnanya mirip kayak gini apa ya? Udah deh dari Wardah gitu. Tuh warnanya kayak yaudah, oranye aja gitu. Oranye-nya tuh oranye kuning, oranye yang light yang aku suka. Soalnya kalau oranye-nya agak deep, aku suka juga sih warna oranye deep. Pokoknya maksud aku, warna orangenya tuh light gitu ya. Warnanya tuh terang, tapi tidak ngejreng. Tidak neon, tapi pas. Netral, super netral. Nih, dari jauh. Tapi aku tidak akan membuat kalian bingung. Kalau kalian minta satu aja yang harus dibeli, nomor 18. Kecuali kalau bibir kalian lebih gelap dari aku, mungkin 18 bakal pucat. Jadi silahkan pilih 17. Sekali lagi, ini dia shade 17, Queen. Kita mau shade berikutnya. Shade 18, Luxe. Nih, langsung kita pake. Nah, karena dia tuh, kayaknya aku udah swatch di tangan. Eh, enggak sih, guys. Nanti kita pake dulu. Ini warna cantik banget. Ntar aku lupa. Charmin. Oke, ternyata gak perlu Charmin. Ini udah langsung pas. Ini warna aku banget. Gak ada kurang lebih sih sebenernya. Tapi tadi aku bandingin sama Maybelline First Roll. Jadi warna 18 ini tuh sedikit lebih coklat gitu ya. Nude gitu. Tapi semuanya nude gak jadi, guys. Gini deh, si Maybelline First Roll itu lebih keluar peach-nya. Sedangkan dia tuh agak kayak muted gitu ya. Tapi tenang aja, di kita masih bagus dan tidak pucat sama sekali. Kita lihat di sini. Nih. Nih, kan? Nih, aku liatin cool sub-nya. Sekali lagi, ini dia sheet 18 Luxe. Oke, udah semuanya. Itu that's all for today's video. Semoga tetep ngebantu kalian yang nonton untuk pilih sheet-nya. Jangan komen lagi kayak, karena tuh aku jadi bingung mau pilih yang mana. Jangan. Jangan. Kalian harus pilih satu. Silahkan komen di bawah. Kalau suka videonya, jangan lupa like, subscribe. Next video aku lagi ini komen di bawah ya. Thank you so much for watching. See you next video. Bye!